Intro Selamat pagi dan selamat bergabung Saudara Anda menyaksikan info terkini bersama saya Aisy Gunadi Kita menuju ke informasi yang pertama Balai Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Tarakan menemukan klinik kecantikan yang menggunakan produk kosmetik tanpa izin edar BPOM juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam memilih klinik kecantikan Balai Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Tarakan menemukan sejumlah klinik kecantikan yang menggunakan produk kosmetik berbahaya yang tidak memiliki izin edar Petugas Balai Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Tarakan telah melakukan operasi dan pemeriksaan terhadap sejumlah klinik kecantikan di Tarakan yang diduga menjual kosmetik berbahaya Kepala BPOM Tarakan, Haryanto Baan, mengatakan saat melakukan operasi, petugas BPOM menemukan 8 klinik kecantikan yang menggunakan kosmetik tanpa izin edar Sebanyak 6 klinik diantaranya menggunakan bahan racikan sendiri yang diduga belum terdaftar dan dipastikan berbahaya untuk kesehatan Kosmetik berbahaya tanpa izin edar yang digunakan di sejumlah klinik berasal dari Amerika dan Korea dan dinominasi oleh produk pemutih kulit Pihak BPOM Tarakan mencatat hanya ada 1 klinik kesehatan resmi memiliki dokter kecantikan Sementara itu, sebanyak 3 klinik kecantikan resmi ada di Kaltara BPOM mengimbau agar masyarakat lebih berhati-hati pasalnya kosmetik ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan kulit Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan Beralih ke informasi lainnya Satgas Saber Pungli Penajam Pasir Utara memastikan tidak menemukan adanya indikasi jual beli jabatan pada pelaksanaan open binding calon pejabat eselon 2 di Pemkap PPU Petugas telah mengoptimalkan peran Pogja Intelijen dalam melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya pungli Satgas Saber Pungli Penajam Pasir Utara memastikan tidak ada indikasi jual beli jabatan pada pelaksanaan open binding calon pejabat tingkat eselon 2 di Pemkap PPU Ketua Satgas Saber Pungli yang juga merupakan waka Polres PPU Komisaris Polisi Bergas Hartoko mengatakan pihaknya mengoptimalkan peran Pogja Intelijen untuk melakukan pengawasan pada lelang jabatan Pencegahan terhadap aktivitas pungli tidak hanya dilakukan dalam pemerintahan saja tetapi dilakukan pada setiap aspek Bupati Penajam Pasir Utara Hamdam telah resmi melantik 68 jabatan Dari seluruhnya terdapat 10 ASN mengisi jabatan tinggi pertama yang sebelumnya telah melalui proses lelang atau open binding Syahrudin Penajam Pasir Utara melaporkan Saudara demikian info terkini pada hari ini Anda dapat menyaksikan berita selengkapnya di Kalimantan Timur hari ini setiap hari pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah Saya Aisy Gunadi mewakili rekan yang bertugas pomit undur diri Selamat pagi dan selamat beraktifitas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!